Ya, soal yang Timor Leste, kita mendapatkan informasi bahwa yang positif bukan saja dua orang, tetapi delapan orang, dan di antara delapan orang itu, tujuh orang adalah warga Timor Leste yang datang dari daerah terbakan virus, dan pasar, lalu kemudian masuk melalui Kupang, dan dari Kupang menuju Silawan seperti yang saya sampaikan tadi malam, dan dari Silawan terus ke Mota Air, terus ke Batu Gede dan menggunakan bus menuju Dili. Terkait dengan itu, kita harapkan bantuan dari masyarakat sedaratan Timor. Atau yang pertama sekali adalah driver yang membawa mereka dari Kupang menuju Silawan, dan pada malamnya mereka makan malam di salah satu rumah makan di Kevamanan. Kita harapkan driver yang membawa mereka melaporkan diri ke petugas kesehatan setempat, atau juga ke Ketua RT, IRB, atau kepada petugas gugus tugas, baik di provinsi maupun keempatan sedaratan Timor. Kita bisa melacak ribayat perjalanan mereka diharapkan orang-orang yang positif ini, kita bisa bantau dengan siapa. Mereka melakukan kontak langsung, baik di rumah makan maupun di dalam mobil, dan juga tentu ketika mereka tiba di Silawan, dari Silawan terus menuju Mota Air, dan di Mota Air di Intas Matas, terus ke Batu Bide, dan selanjutnya ke Dibu. Kita harapkan Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kebetulan mengetahui perjalanan mereka, untuk secepatnya menyampaikan kepada pemerintah daerah setempat, baik di Belu, atau di Kevamananu, atau Timur Tengah Selatan, ataupun di Kota Kupang. Mengingat mereka makan malam di Kevamananu, diharapkan mudah-mudahan siaran ini bisa didengar sampai di Kevamananu. Mengingat kembali kejadian makan malam itu, dan dengan hormat kita minta supaya segera melapor diri kepada petugas kesehatan setempat, untuk bisa dikontrol kesehatan, untuk mematuhi protokol-protokol kesehatan, yang larang barga yang keluar dari rumah, menuju tempat tertentu, kan? Ketika kita keluar rumah, nilai, tentu Bapak Mama yang buga. Perlu kami sampaikan? penyebaran virus corona ini, tidak hanya itu, atau ketika orang bantu, tidak hanya itu juga peluang untuk menulakannya kepada orang lain. terima kasih telah menonton!